Assalamualaikum ini untuk wilayah asrama putri di pondok pesantren modern dar el kolam ini sekitar asrama putri, terdapat saung-saung yang nantinya digunakan kalau para orang tua sedang berkunjung untuk bertemu putrinya ini bisa berkumpul menggunakan saung ini kebetulan kondisi lagi pandemi jadi ini sangat sepi ya, tidak ada kunjungan karena kunjungan terbatas hanya untuk orang tua mengirim paket-paket kebutuhan untuk putrinya aja nah ini untuk orang tua yang mau mengirimkan paket kebutuhan untuk putrinya bisa makanan atau kebutuhan lainnya ini hanya di drop di pintu masuk asrama aja jadi orang tua masih tidak bisa leluasa untuk bertemu dengan putrinya jadi hanya di atas mengirimkan makanan atau kebutuhan lainnya sampai di pintu masuk asrama aja nanti kita akan coba ya untuk minta izin untuk survei ke bagian asrama putri untuk asrama putra kita sudah survei juga untuk videonya ada di video sebelumnya ya saat teman-teman cek selamat menikmati sekarang kita mulai masuk ke asrama putrinya alhamdulillah sudah dapat izin oh boleh sama kak siapa ini sama kak as kak as ini siapa yang masukin ya ada itu iya masih setahun lagi sih ini lagi mau survei mudah-mudahan cocok iya kan ini sih bukan di aku satu doang ada deki dua tapi belum kesalahan sih tadi cuma lewat doang bagusan di ekselen sih daripada disini kan orang-orang pandangnya deki dua bagus gitu ya emang bedanya apa kak bedanya itu programnya sih kak programnya gimana bedanya sama darul satu ya kalau misalkan disini tuh deki satu tuh MA MTS kalau misalkan di deki dua itu SMP SMA gitu oh lebih banyak ke umum iya kalau disini balance umum sama agama ini kamarnya boleh lihat dalamnya ayam satu kamar berapa orang kalau disini kamarnya gede muat 12 orang eh B5 B5 Assalamualaikum banyak orang apa kalau kamar mandi ada dua di dalam biasanya ada satu karena ini banyak orang jadi dua ini satu orang satu lemarinnya iya lemarinnya kayak gini selamat ayus oke ya gak apa-apa lanjut makasih ya kamu kamu gak lihat ke dalam gak lihat ini rayon kibar buat yang udah kas dua oke kantina mana oh nyatu oh deket ya jadi kalau bisa ke kamar disini jadi kalau kayaknya kayaknya sih gitu tapi ini selesai sampai jam berapa kalau siang gini kalau siang sampai jam 2 sampai jam 2 ini rayonnya buat orang kas 2 kas 3 kalau untuk ekskulnya ada apa aja ada basket badminton volley ibelda terus kayak tarta boga keselamatan liburnya hari jumat ya ini kamar juga oh gak apa-apa sama oh kalau kamar itu ada jadwal piket kebersihan dan setiap kamar pasti ada yang supaya apa sih biar ngeroli dia piket tepung gaknya atm atm nya khusus atau terima bagian bagian kesehatan kalau sakit berobat ada dokter ada ini cuma buat berobatnya yang buat tidurnya bisa berobat terawat terawat inap tapi kalau misalnya harus pulang itu bisa juga bisa kalau misalkan dipulangin dari bakasnya suruh pulang kalau misalkan dari sini dokter sembilan yang gak bisa ngatasin baru disuruh pulang oh ini lagi pada makan ya beda-beda oh boleh makan boleh bawa di kamar makanannya gak apa-apa kalau makan itu gak apa-apa soalnya udah disiapin meja kayak gitu oke nah coba lihat ismi putri oke oke kalau minta brosurnya itu atau rincian biaya ada gak sih ada di sekret oh ke depan ya lagi makan ayam makanya rame seru ya iya makan ayam tanggal 5 sampai tanggal 20 makanya rame oh gitu yang menunya kalau makan ayam menunya setiap hari ayamnya cuma dua kali dalam seminggu iya satu bulan oh satu bulan dua kali oh ada komputer publik juga disiapin sekarang fasilitasnya oh lihat tadi juga deket masjid depan ada komputer ada disini selesai disana buat kas 6 kamar-kasih sehari tiga kali makan iya pagi siang sama sore kalau itu malam oh jajan gak tersilap kalau mau jadi jajan gak gak dapet snack atau apa gitu cemilan enggak ya kan pasti dibawain sama amanya itu iya ini rame kelas 1 oh itu kelas 1 di sebelah sana juga ada kelasnya yang tadi pertama kita lewatin atau oh kelasnya di luar di luar oh mana oh iya tuh di luar seru ini rame gak seru no disini aja rame oh kalau cewek-cewek disini tanpa gak campur ya masjid utama oke itu oh itu asrama juga khadijah ya total berapa santri nih kak ribu iya ya banyak banget nanti jam jam 2 mulai lagi sampai jam sampai jam 3 lewat pokoknya 1 jam pelajaran itu 1 jam kalau malam ada kegiatan apa belajar oh belajar malam oke ini asrama lingkungannya ini aja ya SMP sama SMA ya yang satu yang udah disini MA sama MPS pasang oke 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 Terima kasih.